Tell me about yourself Ya, kalian gak salah denger Jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan pada kalian Gimana sih caranya memperkenalkan diri Pake bahasa Inggris untuk interview kerja Bagaimana sih cara memperkenalkan diri Dengan baik dan benar menggunakan bahasa Inggris Dan gimana sih contohnya Yuk kita masuk aja ke videonya Yang pertama adalah informasi dasar Pada bagian ini sebutkanlah nama kalian Dan misalnya kalau kalian seorang fresh graduate Sebutkanlah asal universitas atau asal sekolah yang kamu telah tepuh Lalu sebutkan juga jurusan kalian Dan mengapa kalian memilih jalur karir tersebut Nah buat kalian yang udah bekerja Kalian bisa menyebutkan jabatan kalian secara profesional Dan sedikit meng-highlight pengalaman kerja kamu sebelumnya Pada perkenalan diri ini Williams sebagai fresh graduate Memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan Universitas asal dan jurusannya Williams juga menyebutkan sedikit Mengapa ia ingin bekerja untuk posisi tersebut Untuk yang sudah berpengalaman Jessica memperkenalkan dirinya Dengan menyebutkan jabatannya secara profesional Dan lamanya ia telah bekerja Bagian kedua adalah bagian pencapaian dan keahlian kamu Pada bagian ini kamu bisa jelasin secara singkat Kira-kira 2-4 hal yang membuat kamu Menonjol daripada kandidat lain Kamu bisa menjelaskan pengalaman Prestasi atau keberhasilan Yang pernah kamu raih sebelumnya Kalau kamu sudah bekerja Kamu bisa menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman kamu Di pekerjaan sebelumnya yang relevan Dengan pekerjaan yang akan kamu ramar Kalau misalnya kamu seorang mahasiswa Kamu boleh menceritakan tentang pengalaman organisasi Pengalaman nomba, ikut sukarelawan Ataupun projek-projek yang bisa membuat rekruter tertarik terhadap diri kamu Di contoh Fresh Graduate ini Kandidat menyebutkan pengalaman magang dan pencapaian yang diperoleh Bisa juga menyebutkan aktivitas yang pernah dilakukan di kampus Untuk contoh yang sudah berpengalaman Kandidat menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab pekerjaan dan pencapaian sukses yang pernah diraih Yang ketiga, sebutkanlah juga alasan mengapa kamu melamar ke pekerjaan ini Akhirilah perkenalan diri kamu dengan memberitahu kepada rekruter Bahwa kamu menginginkan pekerjaan ini Dan mengapa kamu adalah kandidat yang terbaik Jika kamu merasa nyaman Boleh juga ceritakan sedikit kenapa kamu menyukai perusahaan atau pekerjaan yang akan kamu lamar Biasanya cerita personal seperti ini akan lebih membuat rekruter tertarik terhadap diri kamu Pada kalimat terakhir, kandidat menjelaskan mengapa ia melamar di perusahaan tersebut Bisa jadi karena produk yang dihasilkan Visi misi perusahaan Reputasi perusahaan Atau yang lain-lain Nah, sekarang kita akan memberikan contoh bagaimana caranya memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris Yang pertama, untuk fresh graduate, contohnya seperti ini So, tell me about yourself Okay, hi, my name is Alina Fitri And I graduated from Venus University with a bachelor's degree in information technology three months ago I love to solve hardware and software problems And I also have an internship experience in ABC company Where I work with their team of developers to build a high efficiency and high security website And that is why I am applying to your company today In hope that I can also work with your amazing team to develop your company's website Untuk kalian yang sudah bekerja, contohnya seperti ini So, tell me about yourself Hi, my name is Steffi And I am a brand manager with five years of experience in maintaining a brand's image And also increasing sales I love working with different kinds of people And coming up with different marketing strategies And also working in a dynamic environment In my previous experience, I have successfully lead a team of 10 team members Where we develop a marketing strategy increasing sales to up to 20% per quarter And by this, I am very confident that I can be an asset to your team I will help your team boost your marketing sales to a different level Nah, setelah mendengar contoh tadi Sekarang aku mau bagi-bagi 3 tips bagaimana membuat perkenalan diri kalian lebih menarik lagi Tips yang pertama, latihannya banyak tapi jangan menghafal Karena kalau kalian menghafal, kata-kata kalian pasti akan terdengar kaku dan tidak natural Yang kedua, ketika interview, HRD tuh pasti hanya ingin mendengar sesuatu yang memiliki konteks dengan pekerjaan yang kamu lamar Makanya, hindari menyebutkan informasi-informasi yang gak relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar Yang ketiga, yang terakhir, bonus tip untuk kalian para fresh graduate Meskipun kalian masih minim pengalaman, tetap jelaskan diri kalian secara profesional Jadi, hindarilah membahas kehidupan pribadi ataupun hobi kecuali ditanya oleh HRD Nah, begitulah cara menjawab pertanyaan tell me about yourself dalam bahasa Inggris untuk wawancara kerja Jika kalian ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan See you di video selanjutnya, bye-bye